Selamat, Wakil Indonesia, Harasta Haifaz Zahra juarai Miss Supranasional 2024, ini sosoknya. Kabar bahagia datang dari perwakilan Indonesia di kontes kecantikan internasional Miss Supranasional 2024. Wakil Indonesia, Harasta Haifaz Zahra sukses menjadi juara di Miss Supranasional 2024 yang digelar di Polandia, Sabtu, tanggal 6 Juli tahun 2024, waktu setempat. Ini adalah kemenangan pertama bagi Indonesia selama mengikuti ajang Miss Supranasional, Harasta Haifaz Zahra atau yang karib di Sabtu Tata lahir di Garut, tanggal 5 September tahun 2003. Sehingga saat ini, ia berusia 20 tahun. Tata menjalakan advokasi yang dikenal dengan nama Mother of Nature Foodways Based on Bandung Darurat Sampah. Advokasi yang dijalankan Tata ini bertujuan menyebarkan kesadaran di masyarakat soal pengelolaan limbah global. Tata merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari orang tua berketurunan Sunda. Sang ayah bernama Ginanjar adalah seorang wira swasta yang berasal dari kota Bandung dan ibunya, Yeni Yuliani berasal dari Pendai, Kabupaten Garut. Tata juga mempunyai adik laki-laki yang bernama Hasyah Hafiz H. Davin. Tata telah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atasnya dari SMA Negeri 2 Bandung di kota Bandung dari tahun 2017 hingga 2020. Saat ini, ia sedang menempuh pendidikan teknik lingkungan dari Institut Teknologi Nasional Bandung, Itenas, di kota Bandung sejak tahun 2020. Tata mengawali karir kontes kecantikannya dengan mengikuti kompetisi ajang pemilihan Duta Daerah Kota Bandung Mojang Jajaka Kota Bandung tahun 2022. Ia terpilih sebagai wakil dua sebagai Mojang Kota Bandung 2022. Kemudian, Tata juga mengikuti ajang Puteri Indonesia 2024 dan menjadi pemenang pertama ajang kecantikan tingkat nasional, Jumat, tanggal 8 Maret tahun 2024. Sampai jumpa di video selanjutnya.